Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dengan diberlakukannya PPKM darurat ini beberapa ruas jalan protokol ditutup dengan tujuan agar kegiatan masyarakat bisa terkontrol. Beberapa ruas jalan protokol di Kabupaten Sumedang mulai ditutup. Penutupan ruas jalan tujuannya yakni untuk membatasi kegiatan masyarakat yang tidak terlalu penting sehingga tidak banyak terjadi pelanggaran ketika pelaksanaan PPKM darurat. Sesuai instruksi pemerintah pusat, PPKM darurat di Kabupaten Sumedang sudah mulai diberlakukan pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Untuk menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat darurat secara ketat dan tegas itu intinya. Dia akan menjalankan kebijakan yang terletakkan dan akan segera hari ini pun kami keluarkan peraturan bupatinya. Seperti apa langkah yang tegas dan yang ketat yang kami lakukan untuk memastikan bahwa PPKM darurat berjalan dengan efektif. Pertama kami melakukan konsolidasi birokrasi dan juga melakukan mobilisasi serta orkestrasi modal sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama konsolidasi birokrasi kami telah menetapkan tadi didapat bahwa seluruh SKPD adalah seluruh dinas adalah dinas satu PP, seluruh dinas adalah dinas kesehatan, dan seluruh dinas adalah diskom infosan ditik atau kumas. Dia semuanya harus ikut mensolidisasikan tentang kebijakan ini, semuanya harus ikut mengawasi sebagai satu PP dan ikut melakukan 3T membantu aparat kesehatan. Dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, Bupati berharap seluruh masyarakat Sumedang bisa mematuhi dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab agar virus COVID-19 tidak meluas dan bisa cepat terbebas dari virus COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV